Intro Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar Wakil Menteri Budi Ari Setiadi, Bupati Rotendau Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek bersama rombongan Kemendes PDTT menyempatkan bertemu masyarakat Desa Dodai kecamatan Rote Selatan saat mengunjungi Titik Nol Selatan Indonesia Saat berdialog dengan pemerintah desa dan masyarakat Desa Dodai, Bupati Paulina mengutarakan sejumlah pesan ke Mendes Abdul Halim Iskandar salah satunya soal akses ke Titik Nol Selatan NKRI Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan dirinya sangat memahami bagaimana kondisi di daerah perbatasan ia mendukung pemberian akses yang baik ke Titik Nol dan akan meneruskannya ke Kementerian PUPR Kami atas nama pemerintah Kabupaten Rotendau bersama seluruh masyarakat Rotendau dan lebih khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Rote Selatan dan lebih khusus ada di Desa Dodai kami berucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Menteri dan Ibu bersama rombongan yang sudah tersedia sampai di Rotendau dan sudah sampai di Titik Nol Rote Selatan Desa Dodai ini satu beban yang kami harus sampaikan kepada Bapak Menteri karena Bapak Menteri sudah sampai di sini dan sudah melihat secara dekat tentang keberadaan Titik Nol yang ada di Rote Selatan ini yaitu tentunya Bapak sudah lihat jalan-jalan kami itu sudah menjadi catatan buat Bapak Menteri untuk membawa bekal dari Rote Bapak Pulang ke Jakarta itu penting untuk diperbaiki dan diberikan akses yang bagus sehingga itu menjadi salah satu tujuan wisata edukasi untuk anak-anak kita sehingga kita bisa tunjukkan di sini loh Titik Nolnya Indonesia yang dari Ujung Selatan nah nanti kita kasih kabaran bagaimana Ujung Utara yang ada di Miangas bagaimana Ujung Barat yang ada di Sabang kemudian bagian Ujung Timur yang ada di Merauke pada waktu itu Pak Menteri Rote saya ke Belu saya ke Belu, jadi sama saya juga mendapat tugas untuk melaksanakan peringatan 17 Agustus di perbatasan perbatasan dengan Timur S.T Pak Kepala Desa yang saya hormati dan saya banggakan kita harus terus bersyukur atas jasa-jasanya Pak Presiden Jokowi hari ini nanti malam dan besok kita melaksanakan peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa itu adalah momentum 2015-nya Undang-Undang Desa 2014 disahkan tapi momentum implementasinya adalah sejak kepemimpinan Pak Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dengan digulirkannya yang disebut Dana Desa nah karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk terus bersyukur dan berterima kasih ke Pak Presiden Jokowi dengan cara melaksanakan pelaksanaan pembangunan dan pemberan masyarakat di desa dengan sebaik-baiknya sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita syukur kepada Tuhan terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi atas kebijakan yang luar biasa dan wujudnya adalah bukan hanya mengucap syukur tapi melaksanakan pembangunan dan pemberan masyarakat desa dengan sebaiknya terima kasih